Ustadz, Islam itu satu. Tapi kenapa sekarang dipisahkan, jadi banyak golongan. Terus bagaimana caranya agar kita terjaga, agar kita selalu berada di atas golongan yang benar. Rasulullah telah memberikan petunjuk sallallahu alaihi wasallam. Jangan antum terlalu sibuk dengan perpecahan. Takut nanti antumnya pecah gitu lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis iftirakul ummah, di dalam hadis tentang, bicara tentang perpecahan umat yang akan terjadi, Rasulullah memberikan solusi. Kulluhum finnar, kelompok-kelompok itu berada di neraka illa wahidah. Kecuali satu, lalu Nabi mengatakan, Ma'ana alaihi liyawma wa ashabi. Yang satu itu adalah orang yang mengikuti aku pada hari ini dan sahabat-sahabatku. Orang yang dalam beragama mencontoh aku dan mencontoh sahabat-sahabatku. Ini solusinya. Maka beragamalah, berusaha mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Saya pernah dan sering bukan sekedar pernah, menyuruh kaum muslimin dan muslimat yang duduk di majelis ilmu, tanyakan kepada orang yang ngajak membaca surat Yasin setiap malam Jumat. Tanyakan kepada Ustaz yang mengatakan boleh. Katakan kepada, tanyakan kepada seluruh para mubalik yang mengatakan itu baik. Itu bahagian daripada silatur rahmi. Itu bahagian daripada ketaatan membaca Al-Quran. Tanyakan kepadanya. Tanyakan kepadanya dengan pertanyaan yang jelas, Ustaz, Bapak yang saya muliakan, Saya mau tanya. Apakah membaca Al-Quran ngumpul malam Jumat, membaca surat Yasin, dikerjakan Rasul dan para sahabat? Supaya jangan terkesan kita itu, doktrin bahwa itu tidak pernah dikerjakan Rasul. Tanyakan kepada mereka yang ngajak. Apakah ini pernah dikerjakan Rasul? Artinya Rasul dan para sahabatnya ngumpul gitu di satu rumah. Entah di rumah Rasul, entah di masjid. Khusus di malam Jumat, khusus untuk membaca surat. Surat disini, tanyakan kepada mereka. Dan kaum muslimin yang saya suruh sebahagian mengerjakan, walillah, ilham, dan mendatangkan laporan. Karena saya mengatakan, kalau Antum bertemu jawabannya, laporkan ke saya. Apa jawaban mereka? Dan seluruh yang pernah menyampaikan jawaban mereka, jawabannya sama. Gelengan universal. Semua mengatakan tidak. Bahkan da'i yang menyuruh pun ketika ditanyakan itu kepadanya, dia mengatakan memang tidak pernah Rasulullah mengerjakan itu dan para sahabat. Tapi ini kan baik. Ya akhirnya kalau sudah Rasul tidak mengerjakannya, kenapa Antum pakai tabi? Harusnya tidak pakai tabi dong. Kalau Rasul tidak mengerjakan, berarti kita tinggalkan. Ya tapi itu kan silaturrahmi. Emang Rasul tidak mengerti cara silaturrahmi? Bukan itu cara bermasyarakat yang baik. Emang Rasul tidak tahu cara bermasyarakat yang baik? Apa salahnya? Itu kan baca Quran. Emang Rasul tidak mengerti baca Quran? Sehingga tidak mengajarkan itu kepada umatnya. Hal yang kita anggap baik, Rasul tidak pernah mengerjakan, campakkan bahwa itu baik dalam fikiran kita. Karena yang paling mengerti kebaikan adalah Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang lebih mengerti kebaikan lebih daripada Nabi Muhammad? Tidak. Kalau beliau tidak kerjakan, berarti itu bukan kebaikan. Laporan yang paling parah, yang saya terima dari kaum muslimin, yang bertanya dan melaporkan jawabannya, adalah salah seorang yang mengatakan, jawaban Ustadz itu, memang Rasul tidak pernah ajarkan. Tapi itu karena Rasul terlalu sibuk. Intinya ma'asyur al-muslimin, intinya gelangan universal. Berarti pendapat saya, dengan pendapat Ustadz itu sama. Sama-sama tidak pernah dikerjakan Rasul. Namun bedanya, saya mengajak. Kalau tidak pernah dikerjakan Rasul, tinggalkan jauhi. Namun kalau beliau mengatakan, walau tidak pernah dikerjakan Rasul, asal baik, kerjakan saja. Saya mengambil sifat seperti ini, mengambil sikap seperti ini, bukan sikap saya pribadi. Berdalil dengan hadis Nabi tadi. Sumber kepada perintah Nabi SAW, untuk pegang teguh sunnahnya, dan jauhi apa yang tidak beliau, amalkan. Dan tidak beliau ajarkan. Umat Islam ini berpecah belah, karena mengamalkan apa yang Rasul tidak ajarkan. Kalau kita buka sejarah umat Islam, lembaran sejarah umat Islam dari zaman Rasul, sampai zaman sekarang, itu terkotak-kotaknya umat Islam, karena menjalankan sesuatu yang Rasul tidak ajarkan, lalu punya pengikut. Awalnya umat ini umatan wahidah, umat yang satu. Di bawah kepemimpinan Rasul kita tercinta, Muhammad SAW. Kenapa ada kelompok dalam agama Islam? Karena ada pemahaman sesat dalam kelompok itu. Ada pemahaman yang salah, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi perpecahan umat, karena ada pemahaman salah, yang melenceng dari kebenaran. Maka orang yang mengajak kepada kebenaran, bukan mengajak kepada perpecahan. Wallahualam. Maka solusinya adalah yang tadi, pelajari yang mana diajarkan Rasul, yang diamalkan Rasul, Rasul dan para sahabatnya, pegang teguh, dan tinggalkan yang kita tahu, tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau itu yang kita lakukan, kalau itu yang kita kerjakan beragama, InsyaAllah, kita adalah orang yang dikatakan Rasulullah itu. Termasuk orang-orang yang selamat dari sentuhan Nabi, neraka harapan kita seperti itu. Tapi harus kita kerjakan seperti itu. Seperti yang diwasiatkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.